Selamat pagi bapak ibu dan saudara saudariku interkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kembali lagi bersama saya dalam edisi Riak Sabda 7 Oktober 2023 Dimana pada hari ini juga gereja memperingati Santa Perawan Maria sebagai Ratu Rosario Dimana di bacaan pertama kita mendengarkan dari kisah para rasul Setelah para murid dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus Dan dengan saudara saudara Yesus menyaksikan Yesus naik ke surga Mereka pulang Ketika mereka pulang apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul bersama dan disitu mereka berdoa Ketika mereka merasakan bahwa mereka hadir bersama dengan Tuhan Mereka bersyukur mereka berkumpul Dan juga di bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Allah melalui Malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yesus Dalam peristiwa itu Maria terkejut mendengar salam yang diberitakan oleh Malaikat Gabriel Maria bingi dan bertanya Apa arti salam? Pertanyaan Maria merupakan pertanyaan hasil dari mungkin Maria ragu-ragu Atau Maria mungkin ini siapa yang memberi salam kepada Maria Ada ketakutan sehingga Malaikat Tuhan mengatakan Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Pemberitaan tentang kelahiran Yesus ini Ditutup dengan perkataan Maria Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataan Ini merupakan ungkapan iman yang luar biasa dari Maria Maria percaya pada kehendak Tuhan Bukan pada kehendak sendiri Maka dari itu pada peringatan Santa Prawan Maria Ratu Rosario ini merupakan ratu dari semua devosi Rosario merupakan bunga mawar Bunga mawar merupakan ratu dari semua bunga Setiap butiran Rosario Itu kita dengungkan, kita daraskan, kita doakan Bagaimana proses keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus Di situ peristiwa-peristiwa hidup Yesus yang kita renungkan Di peristiwa sedih, peristiwa gembira, peristiwa mulia maupun peristiwa terang Di situ peristiwa-peristiwa hidup Yesus yang kita renungkan Di setiap butiran doa Rosario Pada bulan 10 ini kita Di setiap lingkungan, di setiap kering, di setiap gereja Kita mendaraskan, kita berdoa Rosario berdevosi Yang menjadi pertanyaannya adalah Apakah ketika di luar bulan ini Atau mungkin bulan Mei dan bulan Oktober di luar itu Kita masihkah berdoa Rosario Ataukah kita berdoa Rosario Hanya ketika bulan 5 atau bulan 10 Di luar itu kita tidak berdoa Padahal Rosario merupakan kekuatan yang luar biasa Ketika Ordo Dominikan Saat itu melawan Bida'ah pada zamannya Dimana butiran Rosario yang menguatkan mereka Mereka berdoa Dimana juga ketika Pada saat perang di Eropa Paus Pius kelima itu Mengajak umat beriman untuk Berdoa Rosario Sehingga peperangan di Lepanto itu Dimenangkan oleh orang-orang Kristen Maka dari itu Setiap butiran doa Rosario menjadi kekuatan untuk kita Sebagai pengikut Kristus Kalau saya sebagai pengikut Kristus Apakah saya berdoa Rosario ini Berdoa Rosario Tidak saat bulan yang ditentukan Mungkin bulan 10 atau bulan 5 Di luar bulan-bulan yang lain Kalau saya mencintai Tuhan Yesus Mari buktikan Dalam setiap devosi Dalam setiap perbuatan saya Sehari-hari Kemudian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin